Wow, Masya Allah, Masya Allah Allahu Akbar Jadi, Indonesia harus melakukan ini Supaya mengejar ketirtinggalannya kepada Malaysia Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang direkas oleh teman-teman sekalian Daripada channel Amas Ganteng nih guys ya Jadi disini dikatakan bahwasannya Malaysia itu unggul Dan Indonesia itu ketinggalan Nah, kita pengen tahu nih faktanya Benar apa tidak, ya kan? Nah, disini tidak mau cari menang Siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak Tapi disini kita akan melihat faktanya Dan apa yang harus kita benahi Nah, seperti itu Ayo kita buka pikiran kita Pemikiran kita, hati kita Semuanya dibuka Supaya kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas Oke, jom kita simak videonya guys Let's go Kita sering mendengar istilah Bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia Ibarat dua sisi mata uang Di satu sisi, kedua negara ini saling bersaing Tetapi di sisi lain sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain Oke Mungkin kamu sering mendengar perkembangan kedua negara ini Yang bertumbuh pesat dibandingkan negara berkembang lainnya Benar juga Katanya, Indonesia dan Malaysia Terus bergerak menuju status sebagai negara maju Betul Mungkin banyak dari kalian yang penasaran Di antara keduanya Siapa yang lebih unggul dan lebih maju? Oke, bagaimana kalau kita bahas hal ini? Mesti diingat, tujuan kita bukan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah Tapi siapa yang harus berbenah Ekonomi, mari kita bahas dari segi ekonomi dulu Ini kan yang menjadi standar suatu negara dikatakan maju Maju, betul Satu, utang luar negeri Mengutip dari globalfirepower.com Pertahun 2022 Kedua negara ini punya utang yang beda tipis Indonesia berada di urutan 30 dengan total ulang luar negeri mencapai 393,252 miliar dolar AS Sementara Malaysia ada di urutan 34 dengan total utang luar negeri mencapai 224,596 miliar dolar AS Oke Dua, pendapatan domestik bruto PB per kapita Indonesia hanya ada di posisi kelima dengan PDB 4138 dolar AS Sementara Malaysia ada di urutan ketiga dengan PDB 11414 dolar AS Betul Tiga, tingkat pengangguran Tingkat pengangguran di Malaysia hanya 3,60% Sementara Indonesia berada di angka 5,83% Mepah, ekspor dan impor Pada tahun 2022, kedua negara mengalami surplus ekspor Ekspor Indonesia naik sebesar 3,11% Sementara total impornya naik sebesar 3,52% Malaysia juga mencetak kenaikan Dimana nilai ekspornya sebesar 10,4% dan impor 14% Lima, cadangan minyak Indonesia memiliki cadangan minyak sebesar 3,31 miliar barrel Sementara Malaysia memiliki 3,60 miliar barrel Petronas di Malaysia mampu unggul jauh dengan memproduksi 813 ribu barrel per hari Sementara Pertamina di Indonesia hanya memproduksi 445 ribu barrel per hari Enam, anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia mengalami defisit hingga 6,1% Lebih baik dari Malaysia yang mengalami defisit sebesar 10,1% Meski demikian, produktivitas ekonomi Malaysia lebih unggul Pendidikan Saro Perguruan tinggi, Indonesia memiliki 3,115 perguruan tinggi Baik swasta maupun negeri Sementara Malaysia hanya memiliki 488 perguruan tinggi Namun, hanya 8,5% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi Universitas Gajah Mada di Indonesia berada di urutan 254 dunia Sementara Universitas di Malaysia masuk dalam 65 besar 2. Angka putus sekolah Angka putus sekolah di Malaysia cukup tinggi Mencapai 21,316 anak Wow 0,06% dari jumlah penduduk Sedikit lebih banyak dibandingkan Indonesia yang mencapai 75,003 anak 0,03% Oke Kesehatan 1. Kebahagiaan Indonesia berada di posisi ke-6 di Asia Tenggara dalam tingkat kebahagiaan Sementara Malaysia di posisi ke-4 2. Angka harapan hidup Angka harapan hidup di Malaysia adalah 73,8 tahun Sementara di Indonesia adalah 71,1 tahun Oke 3. Anggaran kesehatan Malaysia menganggarkan sekitar 2,7 juta per orangnya untuk layanan dan fasilitas kesehatan Sementara Indonesia hanya 184 ribu per orang Mimper Rasio dokter Indonesia memiliki rasio 4 dokter untuk 10 ribu penduduk Sedangkan Malaysia memiliki 15 dokter untuk 10 ribu penduduk Ini yang membuat Yang membuat istilahnya Malaysia itu lebih baik ya dari segi kesehatan Karena memang 15 dokter untuk 10 ribu orang Sedangkan di Indonesia 4 dokter untuk 10 ribu orang Nah itu perlu lah ditekankan lagi lah ya kan Jadi jangan sampai kita itu apa ya guys ya Membuat Gimana ya guys ya Otomatis lah SDM kita juga banyak gitu kan Nah sekelas dokter juga harusnya lebih ditingkatkan lagi gitu kan Otomatis kalau Malaysia 15 bisa gitu kan Otomatis kita 20 oke lah gitu kan Supaya kita itu bisa imbang gitu ya guys ya Kesehatan itu sangat penting soalnya dalam kehidupan kita ini Ya enggak sih bener enggak sih guys betul kan Lebih unggul dalam bidang olahraga Oke Olimpia de Tokyo 2020 Indonesia menjadi terbaik kedua di Asia Tenggara dengan 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu Malaysia hanya meraih 1 perak dan 2 perunggu Ya olahraga 2. Sea Games 2021 Indonesia berada di urutan ketiga dengan 69 emas, 91 perak dan 81 perunggu Malaysia ada di urutan ke-6 dengan 39 emas, 45 perak dan 90 perunggu 3. Asian Games 2018 Indonesia berada di urutan ke-4 dengan 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu Malaysia di urutan ke-14 dengan 7 emas, 13 perak dan 16 perunggu Dari semua yang kita bahas, tanpa sadar kita mulai tertinggal dari Malaysia dalam banyak aspek Sekarang pertanyaan besarnya, apakah ini bisa menjadi motivasi kita untuk berbenah atau tidak Kesimpulan dari perbandingan di berbagai aspek antara Indonesia dan Malaysia Menunjukkan bahwa Malaysia lebih unggul dalam beberapa bidang utama Seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan Berikut beberapa poin penting yang bisa diambil sebagai kesimpulan Satu, ekonomi Malaysia memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi, tingkat pengangguran yang lebih rendah, dan cadangan minyak yang lebih besar Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia lebih stabil dan produktif dibandingkan Indonesia Dua, pendidikan Malaysia memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik Dengan universitas-universitas yang masuk dalam peringkat dunia Dan tingkat pendidikan tinggi yang lebih tinggi di kalangan penduduknya Meskipun Indonesia memiliki lebih banyak perguruan tinggi, kualitas pendidikan Malaysia lebih diakui secara global Tiga, kesehatan Malaysia memiliki sistem kesehatan yang lebih baik Dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi Anggaran kesehatan per kapita yang lebih besar Dan rasio dokter terhadap penduduk yang lebih tinggi Ini menunjukkan bahwa Malaysia lebih efektif dalam memberikan layanan kesehatan kepada penduduknya Kebahagiaan dan kesejahteraan Malaysia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia Yang mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik secara umum Lima, olahraga Indonesia unggul dalam bidang olahraga Khususnya dalam pencapaian di ajang internasional seperti Olimpia, CA Games, dan Asian Games Implikasi dan tindakan yang dapat diambil Sao pembelajaran dari praktik terbaik Indonesia dapat mempelajari praktik terbaik dari Malaysia dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan Mengadopsi kebijakan dan strategi yang telah terbukti berhasil di Malaysia Bisa membantu mempercepat kemajuan Indonesia Dua, investasi dalam pendidikan dan kesehatan Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan bisa menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Peningkatan kualitas pendidikan juga dapat mendorong inovasi dan produktivitas ekonomi Tiga, reformasi ekonomi Melakukan reformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan produktivitas, pengurangan pengangguran, dan pengelolaan utang luar negeri yang lebih baik dapat membantu menstabilkan dan memperkuat ekonomi Indonesia Empat, pengembangan infrastruktur Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur di berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di kancah internasional Kerjasama bilateral Meningkatkan kerjasama bilateral dengan Malaysia dapat membuka peluang untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan proyek bersama yang menguntungkan kedua negara Kesimpulannya, meskipun Malaysia lebih unggul dalam beberapa aspek Indonesia memiliki potensi besar untuk mengejar ketertinggalan melalui pembelajaran, investasi, dan reformasi yang tepat Betul Dengan demikian, persaingan sehat antara kedua negara dapat menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus berbenah dan maju All right guys, selesai videonya dan itulah tadi ya Malaysia unggul, Indonesia ketinggalan Jadi faktanya emang begitu Jadi ada beberapa faktor yang membuat Malaysia itu lebih unggul dan juga membuat Malaysia dan membuat Indonesia juga ada unggulnya guys ya Jadi tidak melulu ketinggalan tapi ada unggulnya Tapi memang disini kita harus berbenah ya guys ya Jadi bukan untuk istilahnya membeda-bedakan ataupun mana yang menang, mana yang kalah Tapi kita itu harus berbenah nih Apa yang harus dibetulkan Apa yang harus kita perbaiki ke depannya Supaya bisa lebih baik lagi gitu guys ya Contohnya tadi ya kan Reformasi daripada ekonomi Dan juga bisa dikatakan juga Nanti ya Malaysia, Indonesia akan bekerja sama dengan baik Ya dengan adanya IKN Yang mana berdekatan dengan tempat ataupun negara Malaysia itu sendiri guys ya Semoga nanti bisa lah ya kita bersanding tangan Sebagai mana kakak berade Untuk menuju kesuksesan gitu ya guys ya Nah itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata mau di maafkan Silahkan komen guys Gimana menurut teman-teman sekalian Berkenaan video kali ini Ya kalau bagus silahkan di komen Silahkan di like Kalau nggak bagus silahkan komenin juga yang baik-baik saja Maksudnya jangan berkata-kata kotor Oke Oke itu dulu videonya Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada channel Amas Ganteng guys Linknya di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax